Intro Assalamualaikum sahabat konsultasi islam punya masalah seperti mereka tanyakan saja di aplikasi konsultasi islam tersedia di playstore Alhamdulillah Al-Ladzi arsala Rasulahu Bilhuda wa dinil haq Segala puji bagi Allah Jalla Jalal yang telah mengutus Rasulullah dengan petunjuk dan agama yang benar Liudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama yang ada walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah Semoga salawat, salam, berkah dan ni'mat Senantiasa kau syurahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau untuk putra putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi Semoga Allah meriluai kita bersama mereka Amma ba'd Ahibbatifillah pada pagi hari yang indah ini Kayaknya kita udah lama nih Tidak live dari Insan TV ya Dikarenakan Ya beberapa kendala teknis tapi segala puji bagi Allah kita bisa kembali bersuah untuk untuk belajar, mengaji menambah ilmu kita hari ini kita masuk ke hari yang ke-20 dari bulan Ramadan kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan karena kalau Ramadan dibagi tiga 10 pertama udah lewat 10 kedua udah berlalu dan kita akan masuk ke-10 yang terakhir dimana di 10 yang terakhir ini Allah Jalla Jalla menjadikan banyak berkah di dalamnya bahkan Allah menjadikan satu malam yang lebih baik dari seribu bulan itu adanya di 10 hari yang terakhir ini disebutkan dalam sebuah hadith dari Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu bahwa yugfaru fihi ila liman abah ketika menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan Rasulullah s.a.w. menyatakan diampuni orang-orang di dalamnya kecuali orang-orang yang enggan orang-orang yang tidak mau diampuni dosanya subhanallah apakah ada seorang yang beriman enggan diampuni dosa-dosanya maka ini mendorong murid-murid Abu Hurairah untuk bertanya mengatakan kepadanya siapa yang enggan diampuni dosa-dosanya bukankah kita hamba yang berlumur dosa yang penuh nista harapan terbesar dalam kehidupan ini adalah ampunan Allah maka takkala orang-orang bertanya kepada Abu Hurairah siapakah orang yang enggan itu kata Abu Hurairah ya ba'an yastaghfirullah mereka adalah orang yang enggan untuk beristighfar kepada Allah subhanallah di dalam banyak hadith di dalam banyak ayat ada anjuran-anjuran agar kita beristighfar memohon ampun dari Allah istighfar adalah amal kebajikan yang paling mulia istighfar adalah perbuatan yang paling agung yang bisa menghalangi kita dari sanksi dan ancaman-ancaman Allah kita bisa lihat istighfar itu menjadi penutup amal soleh bukan penutup dosa istighfar itu menjadi penutup amal soleh coba kita renungkan beberapa amal soleh yang pertama solat kita menutup solat kita dengan apa ketika kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tutup dengan apa astaghfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hum yastaghfirullah dan di waktu sahur mereka beristighfar bayangin tadkala dia menyelesaikan solat malamnya tadkala dia telah panjang berdirinya telah panjang ruku dan sujudnya yang isi solat itu doa dan istighfar sendiri ditutup dengan istighfar tadkala berhaji kita tahu alhajju arafah kata nabi alaihissalatu wassalam haji itu arafah Allah mengampuni hamba-hambanya yang wukuf di padang arafah mengabulkan doa-doa mereka lalu Allah memperkenankan mereka untuk meninggalkan arafah menuju muzdharifah apa kata Allah ثumma afidhu min haithu afadhan nas wastagfirullah kalian silahkan bergerak bertolak dari tempat orang-orang bertolak dari arafah lalu apa yang dilakukan wastagfirullah lalu kalian beristighfarlah kepada Allah subhanallah dalam sebuah hadith tentang keutamaan haji kata Rasulullah tapi kenapa disuruh istighfar ya karena itu penutup aman kebajikan istighfar menjadi penutup majelis-majlis kita pertemuan-pertemuan kita istighfar apabila di majelis itu di pertemuan itu di perkumpulan itu isinya adalah zikir seperti kajian seperti kita ngobrol tentang masalah untuk umat disitu ada zikrullah kenapa ditutup dengan istighfar maka istighfar itu seperti stempel yang menutup majelis itu dengan kebaikan pula tapi kalau ternyata duduknya kita majelisnya kita itu disitu ada omongan-omongan yang tidak pantas ada ucapan-ucapan yang seharusnya tidak diucapkan maka istighfar itu menjadi penghapus dosa-dosa para jemaah rahimakallah ketika Rasulullah salallahu alaihi wa sallam menyampaikan risalah Allah beliau telah berjihad dengan jihad yang sebenarnya melaksanakan amanah Allah orang-orang berbondong-bondong masuk Islam begitu tingginya kejayaan Islam pada waktu itu di akhir hidup Nabi alaihi wa sallam turun firman Allah apabila datang pertolongan Allah datang kemenangan dari Allah dan engkau yakni Nabi kita Muhammad alaihi wa sallam dan engkau melihat manusia berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Allah disuruh disuruh apa Nabi ketika melihat kejayaan Islam ketika melihat orang-orang berbondong-bondong masuk kepada agama Allah Allah perintahkan untuk bertasbih memujikan Allah dan engkau minta istighfar kepada dia Allahu Akbar sehingga dia maha dengan tawbah jadi kalau kita melihat kondisi hamba dalam semua hal tidak luput dari istighfar Ramadan termasuk bulan istighfar dan sejatinya istighfar yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan mengangkat derajat kita akan menambal puasa kita yang robek-robek gara-gara ada ucapan yang tidak seharusnya disampaikan gara-gara ada tindakan yang melukai hati Ibn Rajab Rahimahullah mengatakan telah diruwayatkan dari Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu bahawa Abu Hurairah mengatakan wal-ghibah takhrikus siyam ghibah itu merobek puasa seseorang ya iyalah kita puasa itu bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus puasa itu menahan diri dari melanggar aturan-aturan Allah jadilah ghibah termasuk melanggar aturan Allah ada orang tidak makan tidak minum tapi ngomongin orang ghibah itu makan bangkainya orang bisa bayangin Allah mengatakan walayartab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi ma'itan fakarihtumu jangan kalian itu satu sama lain saling mengghibai jangan apakah kalian mau makan bangkai saudara kalian maka ghibah itu termasuk yang merobek ibadah puasa walistighfar yurakti'uhu dan istighfar itu yang menambalnya famanistata aminkum ayyaji'a bisawmin murakka'in faliaf'an kata Abu Hurair radiyallahu ta'ala anhu barang siapa diantara kalian yang bisa datang dengan puasa yang sudah tertambal halal-hal dia melakukan itu ya kita menambalnya dengan apa dengan istighfar diriwayatkan bahwa Omar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala dia menulis surat ketika dia menjadi khalifah dia menulis surat kepada gubernur-gubernurnya dalam surat itu terdapat wasiat agar menutup bulan ramadhan dengan istighfar wasadaqatil fitr istighfar dan sodaka karena apa Allah jama'ah istighfar ini akan membuka segala pintu kebaikan buat kita kebanyakan orang itu beristighfar karena dosa iya kita diperintahkan untuk beristighfar dari dosa-dosa kita tapi ada tingkatan orang mu'min yang beristighfar karena keteledoran dia dalam ketaatan karena dia merasa dalam ketaatannya ada yang kurang dia itu istighfar kalau kebanyakan orang istighfar dari dosa tapi orang-orang yang sudah sampai tingkatan ihsan dia terus beristighfar lisan yang tidak berhenti mengatakan astagfirullah astagfirullah wa atubu ilaih karena apa karena dia dia menganggap umpamanya dia nih gak sholat duha istighfar itu padahal sholat duha kita tahu sunnah ini orang gak kobliya karena ada satu urusan akhirnya dia datang ke masjid telat orang udah komat udah pada sholat dia itu istighfar kalau kita kayak model-model anak nih ya kalau berfikir anak gak berbuat dosa sih nah tapi itu tingkatan keimanan yang berbeda-beda semakin dekat kepada Allah semakin kenal sama Allah semakin takut sama Allah yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya adalah para ulam maka kalau kita lihat keutamaan istighfar Allah akan berikan bantuan harta Allah akan berikan anak-anak ya orang yang kesulitan harta istighfar ini di di penghujung ramadhan banyak orang kesulitan untuk THR banyak orang kesulitan membelikan baju buat anak-anaknya bahkan ya kesian kadangkala kita melihat ada ibu-ibu yang harus mencuri di mal harus mencuri di supermarket harus melakukan ini dan itu dia kesulitan rizki apa kemudian kunci rizki istighfar kau hanya perlu istighfar Allah bukakan buat usahat anak udah istighfar usahat tapi kok belum nah berarti istighfar masih kurang maka ditambahin lagi istighfar karena kita harus yakin Allah tidak pernah ingkar janji namun kenapa janji Allah itu gak turun-turun buat kita karena penyebabnya di kita nih ada penghalang yang menghalangi kita dari turunnya rizki gak punya anak istighfar di surat Nuh ayat 10 11 dan 12 apa kata Allah menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam ketika mengatakan kepada kaumnya Fakultu dia akan dia akan mengirimkan air hujan yang bermanfaat buat kalian dia akan memberikan kepada kalian harta dan anak-anak dan menciptakan buat kalian kebun-kebun dan sungai-sungai Allah istighfar istighfar akan mendatangkan kekuatan mendatangkan nikmat sebagai tolak balak turunnya rahmat Allah Allah mengatakan wa anistaghfiru rabbakum thummatubu ilaih kalian beristighfarlah kepada Rabb kalian kemudian bertobatlah kepadanya yumatikkum mata'an hasan maka Allah akan memberikan kenikmatan kepada kalian kenikmatan yang baik ila ajalin musamma sampai batas waktu yang ditentukan karena kita tahu kenikmatan kita itu akan terputus ya kau yang punya anak akan mati anakmu atau kau yang akan mati meninggalkan anak-anakmu kau yang punya rumah kau akan meninggalkan rumahmu atau rumahmu yang hancur dan kau ada di dalam Allah akan berikan kenikmatan sampai batas waktu tertentu dan Allah akan memberikan kemuliaan kepada setiap hamba Allah dengan kemuliaan dari dirinya dan di lisannya Nabi Hud Allah berfirman untuk istighfar akan memberikan kekuatan kepada kalian menambahkan kekuatan orang yang sakit sakit kan yang lemah ya Allah ya Allah ini gak kuat macam-macam istighfar duduk istighfar berdiri istighfar tiduran istighfar jadilah hamba-hamba yang selantiasa beristighfar kepada Allah dan yang terakhir Luqman Al-Hakim pernah berpesan kepada putranya kita tahu Luqman Allah berikan hikmah kepada dia apa pesan Luqman kepada anaknya wahai ananda biasakan lisanmu istighfar biasakan sesungguhnya Allah itu memiliki waktu-waktu di waktu itu Allah tidak menolak permintaan orang yang memohon kepadanya jadi kita kalau terus istighfar kita insya Allah akan dapat waktu Allah mengabulkan doa kita tapi kalau kita istighfar jarang ketika berbuat dosa baru istighfar padahal waktunya mungkin bukan waktu mustajab maka biasakan misalnya kita beristighfar dan rasakan kenikmatan orang yang beristighfar nikmat-nikmat Allah dan Allah tidak pernah ingkar janji Barakallah Fikum dan kita mungkin akan masuk ke sesi tanya-jawab mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya Masya Allah nah ini ada pertanyaan yang pertama mengatakan Assalamualaikum saya seorang pemuda umur 26 tahun saya seorang cacat fisik 3 tahun yang lalu saya kecelakaan dan harus diamputasi kedua kaki iman saya kacau kadang masih tidak terima kadang bersyukur karena masih dikasih kesempatan saya mau tanya Ustaz apakah kaki saya bisa sebagai penghapus dosa yang lalu mohon motivasi juga Ustaz untuk menguatkan iman bagi seorang yang cacat Barakallah Fik Subhanallah dunia ini kenikmatannya akan berlalu kesulitannya akan berlalu maka bagi orang bagi yang pertanyaan ini ingatlah bahwa takkala Allah memberikan musibah kepada seseorang seperti memberikan musibah kepada engkau akhirnya kau harus cacat seumur hidup maka ketahulah itu salah satu tanda cinta Allah kepada hambanya Rasulullah s.a.w. mengatakan apabila Allah cinta kepada hambanya Allah akan kasih balak sehingga dia ingat kepada Allah maka dengan kedua kakimu mudah-mudahan itu jadi penghapus dosa iya itu menjadi penghapus dosa yang akan mengangkat derajatmu kelak pada hari kiamat Rasulullah s.a.w. menjelaskan tentang kisah di hari kiamat nanti orang-orang yang hidup di dunia dalam afiah dalam keselamatan kesembuhan kelak pada hari kiamat tatkala mereka melihat pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa dikasih balak di dunia mereka ingin kulit mereka itu digunting-gunting jamah agar dia dapat pahala mereka maka tatkala engkau dapat cobaan seperti itu Masya Allah engkau bersabar engkau beristighfar engkau menerima fa-inna ma'al-usri yusrah pasti itu bersama kesulitan ada kemudahan dan kau lihat dengan kau tidak bisa berjalan dengan terbatasnya aktivitasmu mudah-mudahan engkau bisa lebih dekat sama Allah mungkin dulu kakimu berangkat ke tempat maksiat sekarang engkau tidak bisa lagi tapi tetap engkau diuji apakah engkau bersabar atau tidak kesabaran sebenarnya itu ada tiga yang pertama kesabaran melaksanakan ketaatan dan ini kesabaran yang lebih mulia daripada kesabaran terkena musibah melaksanakan perintah Allah kesabaran kedua menjauhi larangan Allah dan yang ketiga sabar terpaksa jadi yang ketiga ini sabarnya engkau terpaksa tapi ada sabar pilihan mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan jadi lihatlah sebagian ulama itu ada yang buta tidak bisa melihat sepanjang hidupnya dan kau Alhamdulillah musibahmu cuma di kaki ada orang yang musibahnya di kaki dan di tangan dan di kepalanya yang cacat seumur hidup tidak bisa berbuat apa-apa dia koma ada yang musibahnya lebih parah dari itu ketika musibahnya di agama ketika dia diuji dengan narkoba tidak sholat dengan musibah-musibah seperti itu maka kau bersyukur kepada Allah dimana Allah tidak menjadikan musibahmu lebih berat dari itu kau bersyukur kepada Allah karena musibahmu tidak di agamamu tidak di keimananmu dan sekarang kau diuji di keimananmu dan yang ketiga engkau masih bisa bersabar menghadapi musibah Barakallahu fikum nah ustad istighfar itu dilafalkan atau boleh di dalam hati saja misalnya sambil tiduran tapi beristighfar di dalam hati tapi hati kita ada amalan-amalan hati amalan-amalan hati itu rasa takut kepada Allah kemudian rasa cinta harap itu di hati ada pun zikir yang berupa istighfar itu dilisan diikuti dengan di hati jadi katkala engkau tiduran engkau beristighfar dengan lisanmu dan hati tentunya ikut karena pada hakikatnya lisan ini migrafah lisan itu gayung yang menggayung dari dalam hati jadi ketika hatimu beristighfar takut kepada Allah maka lisanmu mengucapkan istighfar Rasulullah s.a.w ketika beliau tidur malam tidak pernah beliau bergerak pindah posisi kecuali lisan beliau penuh dengan zikrullah adapun hatinya jangan ditanya hati Nabi s.a.w jadi yang namanya zikir itu dari hati keluar di lisan zikirnya termasuk amalan lisan istighfarnya termasuk amalan lisan adapun amalan hati tadi rasa takut kepada Allah rasa cinta kepada Allah maka kau istighfar sambil tidurannya hatinya pun rasa takut dan lisan mengatakan astaghfirullah 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 barakallahu fikum nah assalamualaikum tat apa istighfar juga bisa mendatangkan jodoh masya Allah ini pertanyaan orang-orang yang yang jumlu nah tadi kalau istighfar itu bisa mendatangkan anak kira-kira kira-kira anaknya datang dari rumahnya siapa datang anak dari datangnya istri maka ketika kau beristighfar Allah mengatakan Allah berikan tambahan kepada amwal harta dan harta itu gak harus banyak jawa tapi harta adalah yang bermanfaat buat kita kau punya uang satu miliar tapi gak barokah larinya ke tempat yang tidak diridu Allah tapi kau punya uang satu juta masha'allah bisa punya anak bisa punya istri maka kalau dikatakan istighfar bisa mendatangkan jodoh insya'allah kau terus beristighfar dan husnudhan sama Allah ada orang-orang yang seudhan biasanya gak dikasih sama Allah kita diperintahkan untuk berhusnudhan karena Allah tidak pernah ingkar janji Allah selalu menepati janjinya namun kita yang kadangkala ketika Allah mengatakan barang siapa bertakwa kepada Allah Allah akan jadikan buat dia makhrajan jalan keluar Allah akan jadikan terus kalau kita belum dapat jalan keluar anak sudah berapa tahun nunggu pasangan belum datang-datang mungkin kau punya sesuatu yang menjadi penghalang sampainya air ke kulit seperti orang yang berwudu dia usap tangannya dengan air tapi wudunya tidak sah kenapa ternyata ada cat yang menutup kulitnya seperti wanita wanita yang pakai kuteks cat yang dikukunya dia berwudu dan dia sholat dia berharap diterima sholatnya tidak mungkin wudu tidak sah karena ada yang menghalangi air untuk sampai ke kukumu maka disini apabila kita sudah beristilfar sudah bertakwa sudah macam-macam kok belum dapat jawaban dari Allah maka coba dievaluasi mungkin ada sesuatu aku mungkin makan haram mungkin hadha wallahu alam insyaallah ini ada pertanyaan yang panjang banget assalamualaikum warahmatullahi 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 ustaz saya seorang janda dengan dua orang anak saya baru mengenal manhad salaf saya saat ini bekerja karena harus menafkahi hidup bersama anak-anak saya walaupun sebenarnya saya ingin sekali tidak bekerja di kantoran karena anak-anak saya masih kecil dan membutuhkan saya sebagai ibunya di rumah namun mantan suami saya kurang bertanggung jawab apakah boleh saya berdoa kepada Allah bahwa saya saya ingin menikah lagi karena saya berharapkan anak-anak saya mendapatkan sosok ayah baginya karena mantan suami saya tidak bisa berlaku seperti seorang ayah pada umumnya karena fitrahnya menyimpang apakah boleh niat saya menikah lagi agar saya tidak perlu bekerja lagi dan berada di rumah saja mengurus anak-anak masya Allah nah ini permasalahan di negeri kita yang sepertinya harus segera mendapatkan solusi karena banyak wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya yang kemudian dia harus menafkahi anak-anaknya padahal kewajiban memberikan nafkah itu full kewajiban bapaknya oke anak ikut ibunya karena dia masih kecil tapi bapaknya wajib memberikan nafkah terus bagaimana dengan kondisi janda-janda yang ingin menikah tefadwal kau minta sama Allah tapi kau minta kepada Allah dengan niat yang lebih baik dari itu niat supaya ada yang bisa menjaga kehormatan dirinya niat tadi dia juga baik supaya dia tidak bekerja anak-anak ditinggal niat dia untuk membesarkan anak-anaknya minta sama Allah dan di masa Rasulullah s.a.w. janda itu hampir sedikit kenapa? karena ketika ada janda para sahabat menikahin mereka jadi istri kedua mereka jadi istri ketiga istri keempat mereka itu biasa kenapa itu dilakukan? karena itu salah satu solusi untuk menyelamatkan masyarakat dari penyakit-penyakit ini masyarakat banyaknya janda di masyarakat kadangkala membuat kehidupan di masyarakat itu kurang benar karena janda itu bukan hanya butuh makan dia kalau butuh makan mungkin dia bisa kerja sendiri tapi dia membutuhkan sesuatu untuk memenuhi hasrat dia dengan adanya yang menikahi mereka maka insyaallah makmurlah ingat kita hidup di dunia hasanah dan akhirat jangan cuma mau senang di dunia kalau mau senang di dunia di akhirat nanti kau mendapatkan azab tapi kita memang kata Allah jala jawab apa kata Allah bal tuqthirunan hayatat dunia kan lebih mengutamakan kehidupan dunia wa'arakallah fikum nah bismillah ustaz boleh tidak anda membatasi komunikasi dengan kerabat yang suka merendahkan anda karena cadar yang anda gunakan anda selalu direndahkan di depan orang kalau perkara karena anda ada tingkah dan sikap anda yang berkenan anda ikhlas ditegur tapi kalau sudah menyangkut pakaian syari yang anda gunakan dihina anda tidak terima selalu ajak ada yang salah dari sikap anda anda diam salah bicara juga lebih salah apa yang harus anda lakukan jazakullah khair kayaknya nanti harus banyak istighfar minta ampun sama Allah jala jala rasulullah s.a.w. mengatakan alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum khairun minalladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adhahum kita ingin menjadi orang terbaik di depan Allah jala jala maka di antara langkah-langkah untuk menjadi manusia yang lebih baik kata Nabi s.a.w. orang yang bergaul dengan manusia apalagi dengan kerabatnya dan dia sabar disakiti oleh mereka sabar disakiti oleh mereka diganggu oleh mereka itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia yang menutup diri dengan kerabatnya dan tidak sabar diganggu sama mereka apa yang nanti rasakan itu sebuah gangguan yang sangat kecil sekali apabila dibandingkan dengan gangguan atau lautan dan samudera gangguan yang diterima oleh Rasulullah s.a.w. Nabi dikatakan majnun orang gila tapi Nabi tetap datang ke kaumnya Nabi disebut sahir penyihir beliau bersabar menghadapi mereka beliau dikatakan penyair dikatakan penelusta macam-macam dikatakan Al-Quran ini ucapan manusia beliau bersabar menghadapi mereka dan seorang mu'min itu seperti pohon kurma kata Nabi s.a.w. al-mu'min kenakhla aw subhanallah tau pohon kurma daunnya tidak jatuh dia rindang dia lempar sekeras apapun dia tidak akan membalikkan batu yang dia balikkan adalah buah-buah kurma jadi engkau ketika dihina balaslah dengan yang lebih baik ketika engkau dicela dicaci direndahkan kau ingat ya Allah mudah-mudahan ini jalanku menuju surgamu aku harus kayak gini mungkin disini aku bisa memberikan petunjuk kepada saudaraku dan bersabar menghadapi yang seperti itu Allah telah memberikan kepada kita solusi apa kata Allah itfabilatihi ahsan balaslah dengan yang lebih baik itu solusi karena manusia ini bahan dasarnya baik dia tuh menghina kita karena dia gak tahu karena dia gak faham Rasulullah s.a.w. diperangi oleh kaumnya karena apa? karena kaumnya tidak faham dengan kebenaran maka takkala Rasulullah s.a.w. pada tahun ke-8 Hijriah setelah 8 tahun meninggalkan Mekah beliau datang ke kota Mekah menaklukkan kota Mekah apa yang beliau lakukan? membalas dendam menghabiskan sakit hati beliau beliau mengatakan kepada para penduduk Mekah kalian silahkan pergi semuanya kalian semua aku maafkan kalian bebas mau kemana subhanallah itu akhlak jadi mudah-mudahan dengan engkau udah ngerti faham dengan sunnah engkau pakai cadar engkau bersabar menghadapi hal itu engkau balas dengan senyuman tadi dikatakan ngomong salah diam salah kau bilang tolong kau kasih nasihat aku apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa dicintai Allah s.w.t balas dengan yang lebih baik wabarakatuh nah assalamualaikum s.w.t saya mau tanya bagaimana sebaiknya yang dilakukan sang istri agar suami tidak bersikap dingin terhadap istri suami saya orang yang tidak pandai berkata-kata dan tidak pengen mengungkapkan isi hati dan perasaannya terima kasih subhanallah jamaah memang kalau kita perhatikan orang-orang yang hidup di sekitar kita ada karakter-karakter yang macam-macam kita punya sohib yang jarang ngomong kita ada sohib yang masya Allah kalau sudah ngomong itu kayak kran yang gak bisa dimatikan ada yang model-model kayak gitu ada yang ember ada orang yang pemalu ada orang yang tertutup bagaimana kita menyikapi itu kita jangan maksa orang untuk jadi seperti kita gak bisa kita paksa dia tapi kita menyikapi dia sebagai dia itu kayak gitu memang mungkin kita bisa memperbaiki dia gak ada masalah tapi kita yang harus sadar artinya ada orang yang gampang bahasanya itu ngambek ada masalah dikit ngambek udah ini oh berarti orang ini gak boleh gak bisa diajak gurau kita yang harus tahu diri jangan kita ngomong sama dia oh itu gurau kayak gini aja udah ngambek ya memang orangnya dia kayak gitu maka kita yang harus faham orang yang cerdas adalah orang yang memposisikan dirinya sebagai dokter yang ngobatin orang-orang oh orang ini kita lihat oh orang semua dipukul rata maka bagi seorang istri yang mendapati suaminya tidak pandai berturuk kata mungkin dianya memang sebelum menikah udah kayak gitu berbeda kalau suaminya ini sama orang masya Allah ngobrolnya enak di rumah diem doang ini ada ada yang salah ada yang harus dibenerin tapi kalau memang kondisi suaminya tadi sebagaimana sebutkan mungkin itu bawaan dia tapi akhlak karakter itu bisa dirubah maka kau paling tidak melihat mungkin ada celah-celah kau bisa masuk cari waktu tertentu untuk ngobrol sama suaminya bikin mungkin kau bisa berhumor sama suaminya ada orang-orang yang kaku memang tapi kau bersabar artinya jangan membandingkan suamimu dengan suami orang kadangkala seorang wanita yang ngantakan ya Allah suaminya fullan masya Allah sama istrinya nolihat digandeng dibawa jalan ngobrol ketawa-ketawa anak sama suami anak dingin banget udah itu suamimu ketika kau menundukkan pandangan tidak melihat yang lain insya Allah kau akan bersyukur dan mudah-mudahan itu menjadi penambah amalan dan pahala buat kau dengan bersabar menghadapi itu dan doakan suaminya doa termasuk jalan pintas untuk merubah karakter buruk warakallahu fikum Assalamualaikum 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 Apakah anak durhaka jika anak perempuan yang telah menikah selalu membantah keinginan orang tuanya orang tua saya selalu gila dunia selalu minta belikan harta benda tidak diturutin dia marah-marah dan menyumpah serapah terima kasih Wassalam Allah Allah berwasiat kepada kita agar kita berbuat baik kepada orang tua Wassaynal insana biwalidayhi ihsana wasiat dari Allah dan Allah memerintahkan agar anak itu tidak membantah permintaan orang tuanya selama dia mampu memberikan dia mampu memberikan Allah mengatakan وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّا عِنْدَكَ الْكِبَارَ أَحَدُّهُمَا أَوْكِلَهُمَا فَلَا تَقُلَّهُمَا أُفْنَ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا كَرِيمًا maka dia mungkin dikasih sama suaminya dia tahu orang tuanya butuh maka dia berikan dari apa yang dia miliki itu termasuk kebaktian dia tapi kalau si orang tua memaksa anak perempuannya untuk minta sama suaminya untuk ngambil sama suaminya sedangkan sebenarnya kebutuhan orang tua itu tidak tidak urgen maka sang anak minta maaf sama orang tua jadi tak kalau seorang anak bukan membantah tidak memberi apa yang diminta orang tuanya ajukan alasan-alasan alasan yang aku tidak punya mungkin orang tahu kok ngambil sama suaminya aku diperintahkan untuk taat sama suamiku kalau suamiku ngasih sama aku mungkin aku bisa berbagi sama ayah maka tolong anak perempuan ini ketika berbicara sama orang ini tetap dudukkan dia sebagai orang tua ucapkan ucapkan kata Allah وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا katakan kepada keduanya قَوْلًا 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 они ucapan adalah perkataan yang mulia isinya mulia intonasinya mulia isinya kata-kata itu indah dan tak kalau menyampaikannya itu dengan intonasi yang penuh kerendahan kepada orang tua وَأْخْفِدْهُ مَجَنَةْ حَبْدُ لِمِنَا الْرَحْمَهُمَا karena memang ujian anak tak kalau mendapatkan orang tua yang yang gitu tuh yang minta terus sama anaknya Minta ini, minta macam-macam Sama anaknya Itu ujian buat anak Tapi kalau anak mampu memberikan Dan dia memberi buat orang tuanya Ya orang tuanya mungkin kepingin Mau ini, mau itu Dan itu bukan kemaksiatan Berikanlah kepada orang tuanya Sambil terus berbuat baik sama orang tua Jangan sampai akhirnya Orang tua sampai sumpah serapah Macam-macam Mungkin juga ada orang tua yang Tidak berpendidikan agama Yang cukup Sehingga muncul yang seperti itu Mungkin ini Ada pertanyaan Assalamualaikumussalam Anda mau tanya Walima secara-secara itu Kenapa tamunya harus dipisah Dan kenapa pengantinnya tidak boleh Dipertontonkan bagi tamu yang datang Soalnya masyarakat memandang Aneh Ustaz Bagaimana cara menyikapinya Adakah hadis Rasulullah S.A.W. yang menganjurkan Ustaz Syukur Iya Jadi berkaitan dengan Dipisahnya lelaki sama perempuan Kita lihat Di masjid Di masjid ini Di tempat ibadah Di tempat ketaatan Itu dipisah Dan itu dipisah Yang lelaki di depan Yang perempuan di belakang Kenapa? Kenapa kau tidak bareng aja Di sana Bayangin Kalau sholat Satu sholat ada lelaki ada perempuan Ada lelaki ada perempuan Dalam ibadah aja Kita diperintahkan Untuk menjaga diri dari perempuan Jadi memang ada batasan-batasan Kemudian Rasulullah S.A.W. mengatakan kepada Kaum lelaki Iyakumuddukul ala nisab Kalian jangan masuk-masuk Ke tempatnya perempuan Ini kata Nabi S.A.W. Akhirnya ada seorang sahabat yang bertanya Ya Rasulullah Bagaimana kalau yang masuk ini Bukan Orang biasa Tapi iparnya Kata Nabi S.A.W. Kalau yang masuk ke tempat perempuan itu ipar Ipar itu kematian Artinya Masuknya seorang ipar Ke tempat perempuan-perempuan itu Lebih bahaya daripada orang asing Karena pandangan orang Itu iparnya macam-macam Dan di masa Rasulullah S.A.W. Memang bagian perempuan-perempuan Sebagaimana tadi kita sampaikan Dalam urusan sholat Sholat Jumat Sholat Eidul Fitri Perempuan di bagian belakang Laki-laki di bagian depan Kenapa itu jadi aneh? Karena kita tidak terbiasa aja Kita tidak terbiasa aja Anda kasih contoh Sesuatu yang aneh dianggap aneh oleh manusia Di beberapa tempat di pedalaman Dimana masyarakatnya hanya pakai Atau tidak pakai pakaian Mungkin dia pakai sesuatu yang menutup auratnya saja Ketika mereka melihat orang yang pakai baju Aneh tidak buat mereka Aneh Artinya orang yang terbiasa tidak berpakaian Melihat orang yang berpakaian Maka dia akan aneh Sebaliknya Orang yang berpakaian Melihat orang yang teranjang Buat dia aneh nih Ada orang yang tidak pakai Jadi masalahnya Masalah Kebiasaan aja Jadi perlu dibiasakan Contoh lah Yang kedua Kalau kita berbicara Yang dianggap aneh oleh masyarakat Jenggot nih Awal-awal jenggot Masya Allah Sesuatu yang sangat aneh Buat mereka Anda sering sampaikan Anda ketika pakai jenggot Disidang sama orang tua Didudukkan sama orang tua Kenapa pakai jenggot Buat mereka aneh Kenapa? Karena kebiasaan yang ada Anak-anak muda Tidak ada yang pakai jenggot Dipotong jenggotnya Maka Kalau dikatakan aneh Di masyarakat Betul Banyak hal-hal Yang sebenarnya Disyariatkan Tapi buat orang Islam Sendiri aneh Dan ini Seperti yang Nabi Sabdakan S.A.W Bada'al Islamu ghariban Wasaya'udu ghariban Kama bada'al Islam itu dimulai Dengan keasingan Keanehan Dan akan kembali asing Sebagaimana dulu Bermula asing Nabi sendirian berdakwah Aneh Buat orang-orang Mekah Diperangin Beliau bahkan Mau dibunuh Gara-gara beliau Mengajak kepada kebenaran Aneh Karena menyelesaikan tradisi Maka hal yang seperti itu Memang seperti itu Kemudian Bagaimana Kok Pengantinnya Pengantin perempuan Tidak dipertontonkan Kepada Tamu-tamu Ya Allah Emangnya Pernikahan itu Adalah Tontonan Artinya Ini pengantin Ditonton oleh orang Satu kampung Dicantiknya Allah mengantarkan Wala tabar rajuna Tabar rujil jahiliyatil ula Kalian itu Jangan berhias Seperti berhiasnya Orang-orang jahiliyat Yang perhiasannya itu Ditampakkan ke orang-orang Seorang istri berhias Buat siapa? Buat suaminya Jadi Kalaupun Ingin ditontonkan Ditontonkan Gak apa-apa Yang laki Sama yang laki Yang perempuan Sama perempuan Supaya kenal ya Ini lo menantu saya Tentukan perempuan Perempuan Tidak dipublis ya Tapi hanya untuk Mereka perempuan Perempuan aja Sekali lagi Ini aneh Karena kita Tidak terbiasa saja Dengan berpendidikan Dengan ilmu bertambah Insya Allah Keanehan itu Akan berkurang Orang semakin Ngertia Allah Ternyata ini Islam Dan Allah mengatakan Udkhulu fisilmi Kafah Kalian masuklah Kedalam Islam Secara Kafah Hada wallahu alam Bisa Itu yang bisa Kita kaji pada Kesempatan kali ini Kalau mungkin ada Pertanyaan-pertanyaan Belum bisa dijawab Mudah-mudahan Banyak kesempatan Yang akan datang Dan Alhamdulillah Insan TV bisa Bisa live kembali ya Setelah lama Dari jember ini Tidak live Mudah-mudahan Dijaga sama Allah Jalil Jalil Bisa memberikan manfaat Kepada umat manusia Sampai berjumpa kembali Semoga senantiasa Dalam lindungan ilahi Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih phot bicyp Tidak Terima kasih telah